selamat menikmati dimurahkan rezekinya dibukakan beribu-ribu pintu rezeki yang lainnya oke guys kali ini saya mau mencoba mengajak kawan-kawan memilih atau tips memilih durian ya apakah isinya ini tebal apa tidak ini bisa ditebak atau diprediksi dari ujungnya ini guys disini ada lingkaran guys disini ada lingkarannya disini ada lingkarannya bisa terlihat ya mudah-mudahan bisa terlihat di ini ada lingkarannya usahakan kalian kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua ketika memilih durian ini cari yang lingkaran bagian dalamnya ini lebih besar jadi nanti ketika baru ini kan baru disayat ya atau baru putus dari gagang utamanya nah kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua bisa memilihnya cari yang lingkaran bagian dalam yang putihnya itu lebih besar ya jadi nanti kemungkinan dagingnya itu akan lebih tebal dibanding isinya karena ada yang isinya besar dagingnya tipis kan ya nah maka tipsnya cari yang lingkaran bagian dalamnya ini yang putih warna putihnya ini lebih besar nah kalau ini agak kecil ini guys ini agak tipis ini karena lingkarannya agak kecil ini kemudian dibandingkan dengan yang ini nah yang ini lingkaran bagian dalamnya lebih besar dibanding yang tadi nah ini sudah hasil memilih ya hasil memilih dari beberapa durian yang ada di pedagang nah ini tadi sudah memilih yang terbaik dari beberapa jumlah durian yang ada di sana jadi usahakan kawan-kawan sahabat semua ketika memilih durian cari yang di ujung tangkainya ini yang bagian dalam atau putihnya ini lebih lebar gitu selebar mungkin lah gitu jangan kecil gitu kalau semakin kecil itu dagingnya semakin tipis gitu prediksinya cara memprediksi isi daging durian gitu jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang hobi makan durian atau pecinta durian ini salah satu tipsnya karena durian ini kan gak bisa ditebak ya kan cuman bisa dipelajari melalui prediksi-prediksinya baik aromanya kemudian ada yang bilang dari tekstur durinya dan sebagainya kalau saya dari sini guys dari ini untuk memprediksi durian daging tebal durian kalau masalah manis dan tidaknya saya tidak bisa memprediksi belum bisa memprediksi tapi kalau untuk memprediksi tebal dan tipisnya daging dari sini guys hampir 90% tepat gitu kan kalau tidak tepat itu karena ya kita juga hanya prediksi tidak bisa masuk ke dalam kemudian melihat secara langsung kan gitu guys mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat jangan lupa like subscribe kemudian tekan tombol notifikasi salam durian